Intro Di kisah kali ini, masih di kisah dari penulis yang bernama Ed Diuseta Dan untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Jejak Gaib Alam Rapi Gunung Merapi, sebuah maha karya diri sang maha pencipta yang berdiri pokok dengan keangkuhannya Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukan gunung ini Setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gengguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemanku Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini Danan, ini pegang Sebuah HP dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku Apa toh iki? Niat banget kalian Tanya aku yang sedikit heran Wess, pegang way, kamu kan sensitif Jadi kalau amin-amin terjadi apa-apa Kita ga akan kehilangan kamu lagi Liat nih, aku sama Rama juga pegang Ucap Yanto meyakinkanku Wah, perhatian banget kalian Tenang aja, aku udah semakin memberdalam ilmu batin Harusnya, kali ini tidak ada halangan yang berarti Balasku mencoba menenangkan mereka berdua Iya, kita percaya kok Tapi dari kejadian dulu, kami belajar Tidak satupun gunung yang bisa diremehkan Semudah apapun benakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur Jelas Yanto Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi Dan segera melakukan registrasi di pos Dan mulai memasuki jalur pendakian Terlihat juga beberapa pendaki Juga sudah memulai pendakian Mendahului kami Sepanjang awal pendakian Kami membicarakan tentang masa lalu masa kuliah Ternyata walaupun sudah berpisah Mereka masih sering janjian Untuk melakukan pendakian Namun sudah tidak se-ekstrim dulu Selangkah demi selangkah kami lalui Kondisi jalur pendakian gunung merapi Memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan Kami sampai di selatan pertama saat mahrif Walaupun belum terlalu lelah Kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk berikirahat Dan menunaikan kewajiban kami Sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa Matahari mulai terbenam Langit pun mulai terlihat gelap Kami melanjutkan perjalanan Dengan penerangan dari langus enter Selama perjalanan Tidak ada halangan yang berarti Sampai setelah melewati pos pertama Rama yang berjalan di depanku Terlihat terhenti Memang dari tadi Aku merasa ada yang aneh Entah mengapa sepanjang perjalanan Terasa sepi Tidak ada suara jangkrik Atau binatang malam Maupun pendaki lain Rama Kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan Eh, itu apa danan? Ucap Rama dengan suara yang berketan Aku berlari menyusul Rama Rupanya Di hadapan Rama Berdiri sesosok makhluk kita besar Membelakangi kami Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah Dan taring yang keluar dari mulutnya Segera aku mengambil posisi terdepan Dan mendahuli Rama Dan mendekat ke arah makhluk itu Namun makhluk itu Menghilang tanpa cecak seperti asap Danat, gimana? Rama menanyakan kondisi di depan kepadaku Nggak, nggak apa-apa Mungkin cuma penunggu hutan ini Jawabku yang memang belum tahu persis Tentang apa yang aku lihat Kami melanjutkan perjalanan Namun entah mengapa Aku merasa setelah kejadian tadi Jalur yang kami lewati semakin gelap Lebih gelap dari biasanya Bahkan senter kami pun Tidak dapat menerangi seluruh jalan Danat, bener ini jalannya? Tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang Harusnya bener Oh dari tadi, nggak ada jalan lain Jawabku Walaupun jalan yang kami lewati Sudah sesuai rute Namun entah mengapa Kami terhenti di hadapan sebuah hutan Tanpa ada jalan setapak Seperti biasanya Rama Jalan setapaknya habis disini Berarti kita harus masuk ke hutan itu Tanya aku pada Rama Iya danan Dulu kita emang lewat hutan sedikit Tapi kok kayaknya beda Sama yang sebelumnya ya Jawab Rama kepadaku Ya sudah, gantian aku di depan Mungkin aja aku ingat Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memadu kami Semenjak memasuki hutan Suasana menjadi sangat berbeda Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini Hanya penerangan dari senter kamilah Yang membantu kami untuk mencari jalan Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan Tapi entah mengapa Perjalanan kami Terasa lama sekali Tanpa ada tanda-tanda Ujung dari hutan ini Danan Kamu gak ngerasa ada yang aneh? Tanya Rama padaku Iya Kita udah jalan lama Tapi kenapa gak ketemu Ujung dari hutan ini ya? Aku setuju dengan Rama Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak? Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku Kalau ada yang isengin kita Aku pasti sudah sadar Tapi memang aneh Di gunung yang biasanya banyak malu gaib Di hutan ini Malah tidak ada sama sekali Ceritaku pada kedua temanku itu Kami menyudahi perbincangan kami Dan mulai berjalan lagi Entah berapa jam perjalanan Hingga lampu senter kami mulai mereduk Saat diselimuti rasa lelah Kami mulai merasa gelisah Angin dingin yang berembus Merubah suasana hening ini Menjadi semakin mencekam Api! Itu ada api danan! Ucap Yanto yang melihat Sepercik cahaya Dari dalam hutan Yang masih cukup jauh Kami merespon ucapan Rama Dan mempercepat langkah kami Yanto, tunggu! Semakin dekat dengan nyala api itu Perlahan aku mencium bau yang cukup aneh Kenapa danan? Tanya Rama Bung melati, hati-hati Jawabku dengan singkat Terlihat mereka memahami maksudku Dan mulai melangkat dengan hati-hati Saat kami sudah mulai dekat Aroma melati itu semakin pekat Cahaya api yang kami lihat semakin dekat Namun bukannya berasal dari api unggur Rupanya api itu Berasal dari beberapa batang lilin Yang di tengahnya Terdapat bunga dan kemenyanya Yang disusun seperti sesajet Danan! Danan! Apaan ini? Yanto merasa takut dan terjatuh ke tanah Ini ritual klinik Berarti Seharusnya ada pelakunya di sini Aku menoleh ke sekeliling Namun hutan ini terlalu gelap Sebelum sempat menemukan sesuatu Terdengar langkah kaki mendekat Dari balik cahaya lilin tersebut Dari dalam kegelapan Terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang Merayap menjelati bunga-bunga Yang disajikan di sana Seolah menyadari kehadiran kami Ia menengahdakan kepalanya Dan melirik kami dengan matanya yang hitam Apaan itu Danan? Teriak Yanto yang takut Demit alas toh Tapi pasti Ada yang manggil makhluk itu ke sini Lebih baik kita pergi Ucapku pada Rama Belum sempat melangkah Terdengar suara seseorang Dari belakang makhluk itu Kalian tidak bisa pergi Saat ini Aku mulai merasakan bahaya Demit-demit yang aku lihat Sepanjang jalan Dan bahkan yang memakan secaji ini Belum ada yang membuatmu gentar Namun saat suara itu terdengar Situasi di hutan ini berubah Semakin mengerikan Tuh Suara sebuah benda jatuh Dekat Yanto Ia menoleh ke arah benda yang jatuh Tak jauh dari tempat ia terbukuk Tangannya mencoba meraihnya Namun ia mengenali tekstur yang ia pegang Penyesalannya sudah terlambat Saat ini Sebuah kepala manusia Tergenggam di kepalanya Dan mulai menoleh ke arah Yanto Tolong Suara itu Terdengar dari kepala Dengan wajah yang penuh luka Yang sudah membusuk Matanya yang bolong Sudah dipenuhi oleh banyak sekali belakang Danan Kepala Danan Ini kepala Ucap Rama yang reflect Melempar benda itu Namun rupanya Semua tidak berhenti sampai disitu Yanto menunjuk pada sesuatu di atas pohon dekat kami Aku melihatnya Dan memperhatikan sekeliling Hutan yang tadi kami lewati dengan hening Kali ini Dipenuhi dengan mayat-mayat Yang tergantung terbalik di atas pohon Tidak hanya satu Namun hampir di seluruh pohon disini Tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi Gila Butan apa ini Aku berusaha tetap tenang Sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci Dan mantra pelindung Untuk melindungi kami Dari niat jahat mahluk di sekitar kami Keluar kamu Tunjukkan wujudmu Tantangku kepada mahluk yang berbicara tadi Bukannya menampakkan diri Bayangan mahluk itu malah terlihat menjauh Tidak perlu Aku sudah dapat satu Samar-samar Terdengar suara mahluk itu meninggalkan kami Rama Rama dimana Tanyaku pada Yanto yang masih panik Kami mencari kesekeliling Tadi dia disini Gak jauh dari kita Kali ini Ia semakin panik Dan segera menghubungi dengan hati yang ia bawa Namun tetap tidak ada jawaban Tidak sedikitpun petunjuk keberadaan Rama Terlihat di dekat kami Sebaliknya Mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon Mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami Tolong Tolong Aku mencoba membacakan doa-doa penenang Untuk menenangkan gemit wanita Yang merayap ke arahku Namun Yanto terlihat panik Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya Tolong Danan Teriak Yanto Aku membatalkan niatku Dan berdiri menarik Yanto untuk berlari Namun mayat-mayat itu Terus berjatuhan dari atas pohon Dan bermunculan dari gelapnya malam Ssss, kesini Suara seorang wanita terdengar Dari salah satu sisi hutan Kami menolak Terlihat seorang perempuan Bersembunyi di balik pohon Memanggil kami Tak ada pilihan Kami berlari ke arahnya Namun belum sempat sampai Wanita itu berlari menjauh Seolah meminta kami mengikutinya Benar saja Jalur yang ia tunjukkan Sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu Kami berlari dan terus berlari Hingga akhirnya Kami sampai di mulut hutan Kami berhenti Namun terlihat wanita itu terus berlari Kami mengikuti arah larinya Dengan perlahan Dan disana Terlihat sebuah desa kecil Danat, Yanto, kesini Seseorang memanggil kami Itu adalah suara Rahma Kami segera mengambilinya Dan mengecek keadaannya Rahma, kamu gak apa-apa Gimana kamu bisa sampai disini? Tanyaku pada Rahma Itu, waktu terpisah dari kalian Aku ketemu mbak itu Dan dia ngajak aku kesini Jelas Rahma Kami memperhatikan desa itu Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu Mendominasi bangunan di desa ini Mas, mau ke puncak ya? Tiba-tiba Terdengar suara seorang bapak menghadiri kami Iya pak Bener lewat sini jalurnya pak Aku menjawab pertanyaan bapak itu Biasanya Jarang ada yang lewat sini Tapi saya juga heran Kenapa malam ini Jadi banyak yang lewat desa ini? Bapak itu bertanya kembali Aku menceritakan Semua yang terjadi Termasuk mengenai makhluk Yang kami lihat di hutan tadi Bapak itu hanya mengerut tandahi Menunjukkan rasa simpatifnya Ya sudah Mas-masnya istirahat dulu saja disini Bahaya kalau kemaleman Lagi pula Kemungkinan mas-masnya Juga sudah diincar Ucap bapak itu Kami duduk di salah satu Selasa rumah warga Dan meminum air perbekalan kami Untuk menghilangkan rasa lelah Mas, sini Terdengar suara seorang perempuan Memanggil kami Rupanya itu adalah suara perempuan Yang memandu kami keluar dari hutan Eh mbak Tadi terima kasih ya Sudah membantu kami keluar dari hutan Ucap Rama membuka pembicaraan Iya mas Gak apa-apa Sudah biasa Ini Sabtu Kliwon Biasanya Para pencari ilmu Menjadikan hutan itu Untuk mencari tumbal Jawab perempuan itu Kami saling menatap Salah sedikit Kamilah yang akan Jadi tumbal Para pencari ilmu itu Udah Ayo ke balai desa Tadi habis ada acara Ada teman-teman masnya Juga disana Setelah berbicara Wanita itu Segera memandu kami Menuju balai desa Benar Disana Terlihat para pendaki Yang tadi sudah berjalan Mendahuli kami Mereka sedang berbincang Dengan beberapa warga desa Sambil menikmati Subuhan yang disajikan warga Monggo mas Istirahat dulu disini Ucap salah seorang warga Ucap salah seorang warga desa Yang menyambut kami Mji pak Maturnuon Terima kasih Kami segera mengambil Posisi duduk seadanya Di sekitar warga itu Bu Ini ada tamu Boyoh disekuin apa gitu Perintah orang itu Kepada istrinya Sudah pak Gak usah repot-repot Kita sudah bawa perbekalan kok Ucapku kepada bapak itu Alah Gak repot kok Tadi juga habis ada acara Banyak makanan yang sisa kok Ucapnya Kami melihat sekitar Memang terlihat ada panggung Dan alat musik tradisional disana Seolah selesai mengadakan acara Mataku berpandangan Dengan pendaki yang sudah datang duluan Dan menganggut Sekedar memberi salam Habis ada acara Oh foto pak Tanya aku penasaran Biasa Pementasan tari Hampir setahun dua kali Kami mengadakan pementasan ini Jelas bapak itu Tidak ada sound system Hanya alat musik tradisional yang usang Yang terlihat di sekitar panggung Aku berjalan-jalan Dan memperhatikan panggung Dan orang-orang di sekitar beli desa Monggo Diicipin seadanya Tiba-tiba istri dari warga desa Yang menyambut kami Datang dengan membawa sebuah nampan Berisi makanan Dan teh hangat Kebetulan Stok air udah habis Diisi teh hangat cocok nih Rama segera mengambil Kendi berisi teh Dan mengisi botolnya Eh Gak sopan kamu Ucap Rama sambil memukul Dengan Yanto Yang dengan cepat Dihindari oleh Yanto Ya sudah Dinikmati dulu ya Saya tinggal dulu Ucap warga desa itu Enjih Terima kasih banyak pak Jawabku Aku menghampiri Yanto dan Rama Untuk segera duduk Dan memikirkan Mengenai kejadian di hutan tadi Rama dan Yanto Masih sibuk Membicarakan hal yang tidak penting Sambil melihat Kekonyolan mereka Aku bermaksud Memakan sungguhan Yang disajikan warga tadi Namun semua itu terhenti Oleh seorang wanita Yang muncul Menghampiri kami Jangan dimakan Ucap wanita itu Dengan menatapku sejenak Dan segera pergi Meninggalkan kami Samar-samar Aku mengingat Wajah wanita itu Tidak pasti Tapi aku rasa Aku pernah melihatnya Wajah wanita itu Sama persis Dengan wajah mayat wanita Di hutan tadi Yang sempat kuduakan Rama Yanto Kita pergi dari sini Kali ini Aku yakin Ada yang tidak beres juga Dengan tempat ini Kenapa emang danan Kita istirahat dululah Ngambil dulu sedikit Ucap Rama Sambil mencoba Mengambil kue Yang disukukan Aku segera menepuk tangannya Hingga kue itu Terjatuh dari tangannya Udah Nurut aja Kali ini Aku memaksa Menarik mereka Dan mengenakan ransel Kami masing-masing Kami berjalan dengan cepat Ke arah yang berlawanan Dengan hutan Melihat kebergian kami Warga tadi Segera menghampiri kami Lah mas Mau kemana Kau buru-buru Tanya bapak itu Maaf pak Kami harus segera Mengejar puncak Sebelum fajar Jawabku Istirahat dulu mas Santai dulu Kemil dulu Nanti masih ada Pementasan lagi Ucap bapak itu Pementasan apa Tau pak Malam-malam begini Tanya Rama penasaran Biasa Penyambutan warga baru Tadi sudah Harusnya Habis ini Masih ada tarian lagi Itu mbaknya Sudah siap Bapak itu Menunjuk ke arah Perempuan Yang menuntun kami Ke desa Namun kali ini Ia sudah berdiri dan cantik Dengan pakaian penarinya Tanpa banyak bicara Aku menarik Rama dan Yangto Memaksa mereka Untuk pergi Lah punten ya pak Teman kami Sudah kebelet Teriak Rama Yang mengikutiku Dengan terpaksa Sepanjang perjalanan Aku membacakan doa-doa Dan ayat suci Kami berjalan Sambil sering mengabsen Satu sampai tiga Agar tidak ada lagi Yang tertinggal Atau malah bertambah Setelah lama berjalan Akhirnya Kami sampai Di jalur yang dikenal Terlihat juga Beberapa pendaki lain Di depan kami Danat Sudah aman nih Jelasin ke kita Kenapa tadi buru-buru Tanya Yangto Yang masih penasaran Tadi itu Hampir aja Itu desa gaib Kalau tadi kalian Makan makanan Yang disukuhin Bisa-bisa Kalian gak bisa keluar Dari desa itu Ceritaku kepada mereka Yang bener kamu danan Gak mungkin Tadi aja Ada pendaki lain Yang bareng kita kan Protes Rama Yang mulai terlihat Ucat Mereka sudah terlanjur Makan suguhan Warga disana Sekarang Mereka sudah dianggap Warga desa itu Makanya Dibuat penyambutan Jelasku sekali lagi Yangto terlihat Lebih pucat dari Rama Tubuhnya terlihat Gemetar Sambil mencoba Mengeluarkan botol air Yang sudah diisi Tehangat dari desa itu Saat botol itu dibuka Tercium bau amis Yang sangat menyengat Seperti bau darah hewan Yang sudah membusuk Dan tidak hanya itu Satu persatu Belatung mulai keluar Dari cairan amis Di botol milik Rama Wah Yangto terlihat Tidak mampu Menahan rasa mualnya Segera aku Menutup hidungku Dengan kain Dan membantu Rama Membuang cairan itu Dan mencuci botolnya Dengan tanah Dan membacakan doa Untuk menghindari Makhluk halus Yang tergoda Dengan minuman Dari desa gaib ini Danat Berarti Pendaki tadi Gak bisa diselamatin Tanya Rama Padaku Aku hanya menggelek Namun Rama Masih tidak terima Bukannya Kamu punya ilmu batin Kalau kita paksa mereka Melepaskan pendaki itu Gimana Tanya Rama Bercuma Mereka itu penduduk Asli sini Kitalah yang mendatang Sekarang Pendaki itu Sudah menjadi warga Desa gaib itu Dan hidup bersama mereka Tidak ada yang Bisaku berbuat Setidaknya Dengan kemampuanku Saat ini Aku mencoba Menjelaskan Kondisinya Kepada Rama Berarti Seandainya ada orang Yang lebih hebat Mereka bisa diselamatkan Tanya Rama Sekali lagi Mungkin bisa Saat kita turun Kita sampaikan Kejadian ini Pada juruk kunci Seharusnya Ia mempunyai Wibawa yang cukup Untuk meminta Pendaki itu kembali Rama mulai mengerti Dan Yanto pun Sudah mulai tenang Kami melanjutkan Untuk berjalan kembali Dan memutuskan Membuka tenda Di pos Pasar Bugra Bersama pendaki lainnya Danat Katanya Pasar Bugra juga angker Katanya Ada pasar gaib gitu ya Tanya Rama Yang mulai jadi penakut Karena kejadian tadi Iya Tapi hari ini Bukan pasarannya Tenang aja Jawabku Menenakan mereka Kami beristirahat Dan menghabiskan Sisa malam Untuk tidur di tenda Dan memasang Alarm menjelang subuh Untuk segera Menjemput puncak merapi Yang gagal kugapai Beberapa tahun lalu Pagi mulai datang Sebelum alarm berbunyi Suara para pendaki lain Sudah lebih dulu Membangunkanku Terlihat Rama dan Yanto Juga berusaha Keras menahan Perasa kantuku Kami bersiap Untuk memulai pendakian Di medan yang berbatu Kami bersiap Mendaki gunung anyar Untuk mencapai Puncak merapi Aroma belerang Mulai tercium Dengan udara dingin Yang selalu berasap Hingga akhirnya Kami sampai di puncak Dimana terdapat tempat datar Yang cukup luas Tepat di bawah puncak Geruda Tepat saat matahari terbit Sebuah pemandangan Yang luar biasa Terlukis di hadapanku Kemegahan gunung-gunung terindah Di Jawa Tengah Terlihat dari sini Indahnya gunung Sindoro Sumbing Pegunungan Dien Dan Gunung Selamat Terlihat di horizon barat Megahnya gunung berbebu Yang dapat dilihat Dari sebelah utara Dan gunung lawu Di sebelah timur Yang terlihat Berdiri kokoh Sungguh sebuah Keagungan Ciptaan yang maha kuasa Yang tidak henti-hentinya Kukagumi Seolah seluruh Medan berat Dan perjalanan Yang mencekam Tidak lagi berarti Setelah melihat Semua ini Danan Sini Aku fotoin Teriak Rama padaku Aku mengambil mereka Dan berpose Tepat di bawah puncak Garuda Sebuah batu Yang dulunya Berbentuk seperti Burung Garuda Yang hancur Pasca eropsi Tahun 2010 lalu Kami beberapa kali Berfoto Sambil mengibarkan Bendera merah putih Sebuah kebanggaan Atas keindahan alam Yang dimiliki Oleh bumi pertiwi ini Ram Nanti fotonya cetakin Yang banyak ya Pintaku pada Rama Buat apaan Sejak kapan Kamu jadi narsis begitu Tanya Rama Yang penasaran Mau aku kirim Kekenalanku Di desa Windualid Mereka yang Nolongin aku Waktu dulu Gagal kesini Jelasku pada Rama Rama mengerti Dan menganggu Tanpa bertanya lagi Setelah puas Beraktifitas di puncak Kami segera turun Mengikuti alur Pendaki lahinya Dengan jalur yang terang Hampir tidak ada halangan Untuk melewati jalur Untuk turun Sesuai rencana kami Kami mampir Ke pos registrasi Dan menceritakan Kejadian kami Di desa gaib Terupanya Kejadian ini Pernah terjadi Beberapa kali Beberapa fotokopi KTP Ditunjukkan kepada kami Untuk mengidentifikasi Pendaki yang kami ceritakan Kami menunjukkan Yang kami ingat Dan apabila Satu kali 24 jam Pendaki itu Tidak kembali Mereka akan Meminta tolong Guru kunci Untuk mencarinya Baru saja Mendapat sinyal Suara handphone ku Berbunyi Wah danan Nengen di toko Susah banget Ditelepon Itu adalah Suara cahyo Rekan kerjaku Di pabrik gula Milik pak leku Di merapi Orangnya sinyal Maaf ya Jawabku pada cahyo Merapi Nyari ilmu Apalagi kamu Tanyanya dengan heran Alah Ini loh Barang teman-teman kuliahku Yowes Nawes beres Dan balik Cepat balik Ini di pabrik gula Ada masalah lagi Aku sama pak leh Butuh bantuan Jelas cahyo Aku mengiakan Perkataan cahyo Jika cahyo sudah Meminta tolong Berarti Ia benar-benar Kesulitan Rama dan Dianto Terlihat berkeliling Mencari sarapan Setelahnya Kami berpisah Dan kembali Ke aktivitas kami Masing-masing Aku cukup senang Setidaknya Walaupun cukup sibuk Mereka rela Menyempatkan waktu Untuk memanduku Keindahnya Pucuk Gunung Rati Yang tidak akan Pernah mungkin Kelupakan Di tengah Banyaknya masalah Negeri ini Yang mengecewakan kita Pasti ada Ribuan alasan Untuk kita Tetap mencintai Tanah air kita ini Terkadang Kita perlu Meninggalkan Gadget kita Dan pergi Menjelajahi negeri ini Untuk bertemu Orang-orang baik Di tiap daerah Yang kita kunjungi Indahnya Alam negeri ini Yang mampu Membuat kita Merasa tajuk Serta Orang-orang hebat Yang menjaganya Terima kasih